assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman jumpa lagi dengan saya di erlang channel ya di pagi hari ini saya baru aja dapat nah ini jenis koros dan berada saya tangkap dengan masanya itu pardi nah ini belanja saya main-main masih fresh bc teman-teman ya ntar ada video yang pas nangkepnya ntar saya upload juga lagi teman-teman yang belum subscribe video saya jangan lupa berikan subscribe like comment tekan tombol lonceng agar tidak terakhir video saya yang terbaru ya ini teman-teman dengan Pak Ardi ya ini teman-teman yang lagi free handle yang baru dapat di tes penjinakani Oke itu teman-teman atau adik ya cuma jangan mencoba menti penirunya ya karena ini sangat berbahaya dan dilakukan oleh yang berprofesional atau yang ini udah aslinya jadi tidak untuk ditiru berbahaya karena pular ini menggigit ya meskipun tidak beracun tapi giginya bisa menyopek kulit kita dan bisa bengkak mengandung bakteri karena nih yang dimakan terima kasih gus gata banyak bakternya jadi tiru ya teman-teman kalau adik terbahaya teman-teman tadi jangan lupa ya teman-teman yang sangat tinggi ya enak Oke teman-teman nah ini udah mulai lemot atau udah mulai tenang dari liarnya karena ular jenis koros atau kayu yang bahasa Jawanya ini sangat mudah di itu buat teman-teman mudah disinakan dan ular ini sendiri tidak berbisa nah sangat itu sangat cocok buat pemula untuk pemeliharanya dan ular ini itu teman-teman apa sangat membantu petani disebut juga ular sawah bisa tinggalnya di bambu-bambu dekayu dan di semak-semak maya dinamakan di bahasa jamanya ular kayu lar ini memakan tikus jadi kalau teman-teman menemukan ular ini jangan dimatiin atau jangan dibunuh karena ular ini tidak mengganggu ular ini pembantu petani untuk menjaga penyebaran atau perkembangannya tikus ini makan tikus jangan lupa 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 hai hai Ayo Hai ngomong asik Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!